Intro Memiliki rasa hormat, rendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, mendengarkan dama pada waktu yang sesuai, itulah berkah utama. Dalam kehidupan, manusia tidak dapat menjalani kehidupannya sendiri, namun berkehidupan bersama keluarga, masyarakat, dan makhluk hidup lainnya. Semua makhluk hidup tentu menginginkan kehidupan yang harmonis dan bahagia, namun seringnya harapan dan kenyataan tidak berbanding lurus. Keinginan untuk hidup bahagia, tetapi bukanlah kebahagiaan yang diperoleh, namun penderitaan. Disinilah kita memerlukan pemahaman dama, agar kehidupan kita dapat senantiasa diwarnai dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Kebahagiaan dan penderitaan, kemalangan dan kemujuran, merupakan dualisme kehidupan, yang telah menjadi corak kehidupan ini. Tanpa pemahaman yang baik dan jelas, manusia dapat menjadi salah paham dan menyalahkan pihak lain dan faktor luar lainnya. Tetapi, bagi kita yang memahami dama dan hukum kamawipaka, atau hukum sebab-akibat, tentu menjadi jelas bahwa perbuatan adalah penentu nasib kehidupan kita. Tentu, ini disebabkan oleh pikiran, ucapan, serta perbuatan jasmaninya sendiri. Sang Buddha mengajarkan kepada kita bahwa pikiran, ucapan, dan perbuatan yang disertai kebaikan akan membawa kebahagiaan. Begitu pula sebaliknya, apapun yang dilakukan oleh diri kita sendiri, disertai kesengajaan akan menjadi akibat dan buah di masa depan. Persis seperti jejak roda pedati, yang selalu mengikuti roda gerobaknya. Keburukan seperti senang menyiksa mahluk lain, mengambil barang yang tidak diberikan, berselingkuh, mengucapkan ucapan-ucapan yang menimbulkan konflik dan kerugian, serta mengkonsumsi sat yang menyebabkan kehilangan kesadaran, akan menjadi bibit dari kehidupan yang penuh kesengsaraan. Keburukan-keburukan demikian sering kita jumpai, langsung mengakibatkan penderitaan, seperti dipenjara oleh hukum negara, dikucilkan keluarga, tidak dipercayai masyarakat, ekonomi menjadi buruk, bahkan dihajar masa. Tetapi, penderitaan yang langsung dirasakan di kehidupan ini, sesungguhnya sangat kecil, dibandingkan penderitaan yang masih harus dijalankan di kehidupan-kehidupan yang akan datang, ketika buah-buah kejahatan itu berbuah. Seseorang bisa terlahir di alam neraka, binatang, ataupun peta. Ia bisa terlahir menjadi binatang, atau manusia yang cacat. Lebih menyengsarakan lagi, ialah, tidak memiliki kesempatan untuk memahami dhamma, guna keluar dari lingkaran kehidupan samsara ini. Memahami hukum perbuatan ini, selayaknya, kita semua berhati-hati dalam berbuat, dan berusaha sebaik mungkin, dalam hidup ini, menghindari semua sebab-sebab penderitaan. Kita tidak hanya pasif dalam kehidupan, dalam artian, hanya hati-hati dalam berbuat, namun, kita secara aktif mengkondisikan sebab-sebab baik, atau karma baik, agar kehidupan kita semakin baik. Sang Buddha mengibaratkan, karma buruk seperti halnya, batu garam, dan karma baik, seperti halnya air. Apabila seseorang, memiliki karma buruk yang banyak, dan karma baik yang sedikit, maka, persis diibaratkan, meminum segelas air, yang mengandung larutan segenggam batu garam, dan rasanya amat asin. Tetapi, apabila memiliki banyak karma baik, maka ini diibaratkan, air sungai yang dilemparkan segenggam batu garam, yang walaupun tetaplah garam itu larut, dan mengasimi air sungai, namun, sungai tetaplah terasa tawar, karena jumlah airnya sangat besar. Orang-orang yang memiliki kebajikan yang amat banyak, ketika buah dari karma buruk matang, maka, penderitaan yang muncul pun, tidak terasa berat. Guru Agung Buddha Gautama mengatakan, sesuai dengan benih yang telah ditaburkan, begitulah buah yang akan dipetiknya. Pembuat kebaikan akan mendapat kebaikan, dan pembuat kejahatan akan mendapatkan kejahatan pula. Maka, taburlah olehmu, biji benih, dan engkau pulalah yang akan merasakan buah-buah daripadanya. Dengan memahami bahwa nasib kita adalah rancangan dari perbuatan kita sendiri, maka, ketika ada penderitaan, kita tidak menyalahkan pihak luar, kita tidak menjadi membenci, kita tidak menjadi marah dan berdendam. Apapun keadaan hidup kita saat ini, pemahaman akan hukum sebab akibat akan menjadi pedoman terpenting kita. Yang sedang terburuk, menjadi paham untuk terus berbuat baik, agar asinya kehidupan menjadi berkurang oleh air kebajikan. Yang sedang membenci, dapat menjadi sembuh luka amarahnya. Karena, menyadari bahwa diri sendirilah sebab utama penderitaan. Dan, yang telah bahagia, menjadi penuh rasa syukur dan pengertian bahwa kebahagiaan adalah usaha diri sendiri yang selayaknya dikembangkan dan dipertahankan. Kebahagiaan di dunia ini amat singkat. Kebahagiaan dama adalah yang tertinggi. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia. Terima kasih sudah menonton.